Hai, konnichiwa minasan, welcome back to my channel, Drecious, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kalian memakai bahasa Jepang voiceover di dalam War Rift ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke kalian bisa melakukan dua cara tersebut Yang pertama yaitu bisa keluar langsung dari aplikasi Dan yang kedua bisa sign out dari sini Tapi masuk ke main menu ya Bukan main menu sih Di apa di tempat awal itu Ya keluar langsung masuk lagi Kita akan langsung ke tempat itu Tempat sign in ya guys Tapi terkadang pas kita sign in Kita langsung dimasukkan ke main menu nya Wire lift ya guys Jadi metode kedua lebih bagus sih Yaitu sign out Mari kita lihat Nah setelah kita sign out Kita harus menekan itu tombol bola dunia Dan di dalamnya banyak sekali pilihan Seperti bahasa Indonesia, Inggris, Melayu Dan kita bisa langsung ke audionya Kita bisa milih bahasa Jepang Dengan huruf kanji Dan pas ini kalian harus download dulu ya 30 mega an baru bisa Nah setelah masuk kalian bisa menikmati itu suara Jepang Ya walaupun di dalam warrif ini tidak banyak suara yang mereka keluarkan ya Tapi itu tetap ada dalam skill-skillnya Misalnya skill Demacia atau skill Garen, Akali juga ada Mereka pasti mengeluarkan suara Dan memang ada beberapa skin Yang memberikan efek musik gitu kan Atau special efek lainnya Dan pastinya itu suara mereka Ada yang berganti gitu Tapi kita lihat saja nanti di update wire lift berikutnya Apakah skinnya bisa memberikan suara yang lebih bagus Atau skin dengan suara efek yang lebih bagus ya So Inilah permainan saya dengan Masri dalam bahasa Jepang ya guys Enjoy Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!